Imam tergesa-gesa dalam sholat dan kurang tumak ninah Ini bab tumak ninah sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita kaji pada prinsipnya Tumak ninah ini hukumnya wajib atau sunnah? Wajib, karena tumak ninah termasuk rukun sholat Jadi tidak boleh kita tinggalkan tumak ninah Tidak boleh kita tinggalkan tumak ninah Termasuk tadi, ketika kita hendak takbir atau hendak takbir berikutnya Maka hendaknya tumak ninah terlebih dahulu Jadi hendaknya tumak ninah terlebih dahulu Baik, tidak apa istilahnya Gerakannya tidak langsung Tetapi ada jeda untuk bisa tumak ninah Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Sebagaimana dalam hadis Nabi yang sangat terkenal Ada orang yang sampai diperintahkan untuk mengulang sholat sebanyak tiga kali Pada saat itu disuruh ngulang lagi Begitu sholat disuruh ngulang lagi Begitu sholat lagi disuruh ngulang lagi Ternyata apa kekeliruannya? Tidak tumak ninah Jadi penting bagi kita Untuk tumak ninah di dalam sholat Jadi bukan sholat tanpa tumak ninah Sholatnya sangat cepat Tapi kerjakan sholat dengan Dihayati Sebatas mengucap lafad Tasbih Subhanallah Jadi sebelum kita takbir Itu ada jeda sejenak Sebatas Ucapan Subhanallah Selamat menikmati